Shalom, Holigen dimanapun berada. Sampai bertemu lagi di kelas kita. Lanjutan dari kemarin kita sudah belajar mengenai Sarai menjadi Sara. Dan hari ini kita akan belajar kembali untuk part 2-nya. Dan kita akan semakin menggali lagi dari kisah-kisah Sara dan juga Abraham. Sebelum kita akan melanjutkan kelas kita, kita akan mendengarkan informasi-informasi yang menarik mengenai program kita The Holy Generation. Shalom generasi-generasi Holigen yang ada di Indonesia. Selamat datang di JCR The Holy Generation. Sebuah Bible Study yang diperuntukkan bagi remaja pemuda. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Yayasan Jeniusyara Alkitab yang menaungi Bina Keluarga Bahagia Online School dengan GBDI Karisma Kalinegoro Magelang. Ada 18 kurikulum tematik yang disusun untuk program The Holy Generation ini. Saya mengenal karakter Bapak. Saya mengenal karya pengorbanan Yesus Kristus di Gayu Salih. Saya berbuah di dalam roh. Saya berkomitmen kepada Tuhan. Saya menghargai keluarga saya. Saya menghargai persahabatan-persahabatan saya. Saya bertumbuh dalam semua aspek. Saya cemerlang di usia saya. Saya dipulihkan. Saya mengejar kekudusan karena saya belajar dari Gaud dan Ayub. Saya adalah orang benar. Saya berkata tidak terhadap ketidakkudusan di area seksual. Saya berkata tidak terhadap kecanduan. Saya lebih dari pemenang karena saya belajar dari para pahlawan iman. Saya diberkati dengan hikmat. Saya diberkati dengan karunia-karunia rohani. Saya seorang pemimpin. Dan saya dipersiapkan untuk masuk dalam pernikahan gudus. The Holy Generation Team terdiri dari saya. Susan Krisada Sasumila Sarjana Musik Gereja sebagai penulis dan editor. Ramona Napitupulu Sarjana Sastra sebagai penulis editor dan pemimpin program The Holy Generation. Dr. Angela Wina sebagai penulis dan editor. Marieta Abdi Ahlimadia sebagai editor. Boas Ari Prasetyo Widiono Sarjana Ekonomi dari Elmisi Education Media yang menerbitkan buku-buku karya The Holy Generation Team. Acara ini gratis diperuntukkan bagi Anda ayah bunda dari generasi berumur 12-21 tahun. Anda sendiri Holy Game yang berumur 12-21 tahun. Kakek nenek dengan cucu-cucu Anda yang berumur 12-21 tahun. Dan bagi Anda pembina rohani untuk remaja pemuda, baik yang melayani di gereja, di PPA, di komunitas, di asrama, di panti asuan, di pusat rehabilitasi, di rumah singgah, dan di mana saja. Guru agama Kristen dan Katolik, guru pembina karakter, baik yang mengajar untuk kelas 6S dan radio suara pengharapan Kelaten. Bila Anda ingin mendapatkan lingkungan kelas 6S, Anda dapat mengikuti WhatsApp grup CCR The Holy Generation dengan cara klik tautan yang tertera pada keterangan video berikut ini. Untuk Anda bisa bergabung di grup WhatsApp tersebut secara otomatis. Radio suara Abdi Allah menyiarkan program ini setiap Rabu dan Sabtu jam 19.00 sampai 20.30. Radio suara pengharapan menyiarkan program ini setiap hari Selasa jam 17.30 sampai jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Radio suara mahanain menyiarkan program ini setiap hari Kamis jam 17.30 sampai jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bila Anda atau lembaga Anda menginginkan sertifikasi, Anda dapat melihat keterangannya yang dapat Anda klik pada keterangan video di bawah. Dan cara mengetik nama penulis pada kolom pencarian. Susan Grace H. Sumilat, Ramona Napitupulu, atau Angela Wina. Selamat mempelajari materi CCR The Holy Generation. Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kelas kita yang hari ini akan disampaikan oleh Kak Ramona Matirinya, mari kita akan berdoa. Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur untuk hari ini karena... Masih di mute ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kelas kita, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan kami mengucap syukur untuk hari ini di mana kami boleh sama-sama duduk di kakimu untuk belajar satu materi dari sarai menjadi sara. Kami tahu ada banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan bukakan kepada kami dan ada banyak pemulihan-pemulihan dari luka-luka kami di masa lalu. Hal-hal yang kami alami, hal-hal yang melukai hati kami, membuat hati kami tawar hati, yang membuat kami pahit, yang membuat kami ini. Trauma itu semua Tuhan boleh sembuhkan dalam semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Gris. Kita akan memulai materi kita dan saya. Saya akan. Recording in progress. Silahkan dilanjutkan Kak Ramona. Oke, apa kan? Oke. Iya. Oke, Pak Rige. Hari ini kita akan memulai. Saya review sedikit yang sudah kita pelajari dari minggu lalu. Bahwa sudah dekat kali pengenapan janji Tuhan akan kelahiran Isa. Karena Tuhan sudah berkata bahwa tahun depan bahwa Sarah akan melahirkan yang benar-benar pasti. Tetapi kali ini sudah pasti. Tetapi Abraham kembali menjauhi Tanah Kanaan dan akhirnya berangkat ke Tanah Gerar. Di sana ada seorang raja yang memerintah dan dia bernama Raja Abinad. Kita akan melihat kisahnya. Nah, Abraham dan Sarah di Gerar. Seperti tadi saya bilang, kita akan baca di kejadian 20 ayat 1-2. Lalu Abraham berangkat dari situ ke Tanah Negeb dan ia menetap antara Kadis dan Syur. Ia tinggirkan. Gerar harus juga orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya. Dia saudaraku. Maka melek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Kejadian yang sama terjadi lagi, Oligeng. Dari yang terjadi di Mesir. Terjadi lagi di Gerar bersama dengan yang dulu itu adalah Viraun. Sekarang adalah Raja Abimelek. Dan kembali lagi, Abraham melakukan kesalahan yang sama. Jatuh di lubang yang sama dengan mengatakan bahwa Sarah adalah adik saudaranya. Tetapi itu adalah kebenaran yang sebagian. Walaupun Sarah memang saudaranya. Satu ayah dan beda ibu. Tetapi mereka juga adalah suami istri. Kita baca kembali dari kejadian 20 ayat 11 sampai 13. Lalu Abraham berkata, Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Ini perkataan Abraham kepada Raja Abimelek. Ketika Raja Abimelek bertanya, Kenapa kamu harus berbohong? Dan mengatakan bahwa Sarah ini adalah saudaramu. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ini kemudian Abraham bertulis terang kepada Raja Abimelek. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, Berkatalah aku kepada istriku. Tunjukkanlah kasihmu kepadaku. Iyakni, katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku. Nah, ini holigen. Ternyata sebelum mereka keluar dari rumah ayahnya, Saya kurang tahu apakah ini mungkin di Urkasdim atau ini di Haran. Karena mereka waktu itu masih bersama-sama dengan ayahnya. Ternyata si Abraham ini sudah janjian dengan Sarah. Tetapi janjian yang sepihak. Ketika Abraham berkata, Tunjukkanlah kasihmu kepadaku. Karena dia tahu Sarah adalah seorang perempuan yang cantik Dan bisa jadi itu bukan pergi. Katakanlah kalau kamu saudaraku. Makanya ketika di Mesir, Waktu itu Sarah hanya tidak melawan. Ketika Abraham juga berbohong mengatakan bahwa Dia saudara dan bukan istri. Tetapi tetap saja pasti Sarah ada sesuatu di dalam hatinya. Ketika akhirnya waktu itu kita sudah bahas ya holigennya. Ketika waktu itu ketika bernamasi bernama Abraham. Abraham akhirnya sampai Sarah. Waktu itu diambil oleh Firavun menjadi istri. Sepertinya seolah-olah Abraham itu tidak mengambil tindakan apapun. Sampai Tuhan sendiri yang bertindak dan menyelamatkan Sarah. Nah, terjadi lagi. Seperti di Mesir, kembali lagi Tuhan bertindak dan menyelamatkan Sarah. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menganugerahi Sarah. Bagaimana Tuhan sangat memikirkan kekudusan, kesucian, keselamatan Sarah. Karena dia adalah orang yang sangat penting dalam pengetapan janji Tuhan. Kepada Abraham dan juga untuk keturunannya. Tetapi terperfirman kekudusan, dia sudah bersuami. Jadi sekarang kembali ke hari, karena dia seorang nabi. Jadi, dia akan berdoa untuk engkau. Maka, tapi mati engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Betapa Tuhan sangat membela Sarah ya, Holy Genia. Sampai mengatakan kalau kamu tetap mengambil dia menjadi istri. Tidak mengembalikan dia kepada suami yang engkau pasti mati. Bahkan semua orang-orang yang bersama-sama dengan engkau akan mati. Lalu kemudian ketika Abi Melek akhirnya bertanya kepada Abraham. Dan Abraham sudah bertepsterang mengatakan kebenarannya. Benarannya, maka kemudian Abraham berdoa untuk Abi Melek dan juga untuk semua istri dan budak-budaknya perempuan. Di sini Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abi Melek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abi Melek karena Sarah istri Abraham itu. Nah, Holy Genia kita melihat di sini bahwa Abraham sendiri saja itu dia itu masih bergumul untuk seorang anak. Tetapi Allah membawa Abraham untuk berdoa bagi Raja Abi Melek. Supaya istrinya dan budak-budaknya bisa berkuasa melakukan segala sesuatu. Kita lihat, Holy Genia mengenai profilnya Raja Abi Melek ini. Nah, Raja Abi Melek. Di Melek adalah Raja Philistin yang hidup pada dua generasi yaitu Abraham dan Isaac. Nah, kita akan lihat kalau Holy Genia lihat di kejadian 26 ayat 1 bahwa si Raja Abi Melek ini pun melakukan hal yang sama kepada Isaac dan Ripka. Pada saat itu dia itu masih tetap menyukai perempuan cantik dan Ripka juga adalah seorang perempuan cantik sama seperti Sarah ya. Jadi pada waktu Abraham namanya muncul dalam kejadian 26 ayat 2 yang tadi kita sudah bahas bersama-sama pada Isaac ada di kejadian 26 ayat 1. Jadi Raja ini hidup dalam rentang waktu yang cukup lama. Pada generasi Isaac, ia seharusnya sudah berumur. Namun masih suka melirik pada perempuan yang lebih muda. Dia mengintip kamar Isaac dalam kejadian 26 ayat 7 sampai 8. Nah, ketika zamannya Isaac saja, ketika dia sudah berumur saja masih suka melirik pada perempuan yang lebih muda. Apalagi ketika dia pada zaman Abraham dan Sarah, ketika dia masih usianya lebih muda. Waktu di kejadian 26, dia mengintip kamar Isaac karena dia menginginkan Ripka. Bagaimana sudah inginkannya ketika masih muda di jalan Abraham? Ia adalah seorang raja yang banyak istri dan gundik. Ketika tadi disebutkan di kejadian 27, budak-budak perempuan, saya membaca di ada terjemahan yang lain, itu dikatakan adalah keluarganya Abimelek. Berarti itu adalah gundik-gundiknya. Ia pun mengambil Sarah menjadi istrinya. Dia, Abimelek adalah seorang raja yang waktu itu masih muda, dengan nafsu yang besar tertarik kepada Sarah, seorang perempuan tua yang telah mati hari. Abimelek ini kan seorang raja, dia bisa saja mengambil perempuan manapun yang dia inginkan karena dia punya kekuasaan, karena dia juga adalah seorang raja. Tetapi kenapa dia harus tertarik kepada Sarah? Karena waktu itu kan Sarah sudah perempuan tua yang kita baca ya, dia itu kan melahirkan Isaac itu di umur 90 tahun. Berarti ini sekitar dia umurnya sekitar 89, hampir 90 gitu ya, 89. Apakah nenek Sarah memang begitu cantik? Ataukah raja Abimelek yang menerita mata Katara? Ini just kidding ya, tetapi ini saya mau mengatakan bahwa apa yang terjadi? Kenapa seorang raja Abimelek yang menyukai perempuan-perempuan cantik, perempuan-perempuan muda bisa tertarik kepada nenek Sarah? Saya katakan nenek karena memang sudah usia 90 ya. Oke, jadi kita lihat dari tadi yang kejadian 18, yang kemarin kita bahas di part 1. Is anything too hard for the Lord? Ketika Sarah tertua, akan bilang, apakah ada yang terlalu sulit bagi Tuhan? Apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Jadi ketika Tuhan mengatakan ini, memang tidak ada yang mustahil. Ketika Sarah yang sudah mati Haid, dijanjikan bahwa tahun depan akan melahirkan seorang anak, berarti Tuhan juga sedang menyiapkan Sarah untuk mengandung seorang anak. Ketika dia dipersiapkan untuk mengandung, maka Tuhan pasti meregenerasi rahimnya untuk bisa diada benih yang tertanam di rahimnya untuk menjadi seorang anak keturunan yang Tuhan bangkitkan di tengah-tengah keluarga Abraham dan Sarah. Dan ketika Tuhan memberikan kekuatan kembali kepada kandungan Sarah untuk bisa mengandung, Tuhan lakukan lebih daripada itu. Karena secara medis juga, kemarin saya tanya-tanya kepada Kak Wina ya, yang menjadi tim juga penulis di The Holy Generation, Kak Wina bilang bahwa rahim seorang wanita, perempuan itu memproduksi hormon-hormon. Hormon-hormon inilah yang membuat akhirnya juga mempengaruhi kondisi fisik Sarah. Jadi ini memang tidak tercatat di Alkitab ya, Holy Genera. Tetapi mari kita sama-sama berpikir bagaimana mungkin seorang perempuan yang sudah mati Haid bisa melahirkan dan bahkan menyusui seorang anak. Pasti Tuhan melakukan mujizat, pasti Tuhan melakukan hal yang mustahil menjadi mungkin. Jadi ketika Tuhan meregenerasi rahim Sarah, kemungkinan besar wajahnya, ototnya, tubuhnya, kulitnya pun semuanya kembali disegarkan. Sehingga menjadi seperti rahim yang masih muda. Sehingga dia menjadi seorang perempuan yang terlihat lebih muda dari usia. Itulah kenapa Abimelek harus muncul. Kisahnya persis sebelum cerita Ishak adalah yang ingin Tuhan. Ketika seorang raja Abimelek tertarik kepada Sarah, berarti ada yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Di dalam kehidupan Sarah, bukan hanya secara roh, tetapi juga secara fisik. Saya menjadi teringat akan Yesaya 40 ayat 31a, firman Tuhan yang mengatakan tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Hal ini juga yang terjadi kepada Sarah dan juga Abraham ketika mereka menantikan Tuhan, maka mereka pun mendapatkan kekuatan baru. Tujuan Tuhan sederhana, supaya Sarah mampu dan bisa mengandung kembali di masa tuanya. Sekalaupun lama rasanya, tapi ketika waktu Tuhan tiba, tidak akan ada yang sanggup menahan kuasa Tuhan untuk bekerja dengan sempurna. Mengenapi janjinya bagi kita semua, firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Kejadian 20 ini dicatat untuk kita mengerti bahwa Sarah telah sungguh-sungguh berubah, menjadi kuat kembali, bahkan bukan hanya sekedar kuat, tetapi cantik, lebih cantik lagi, tidak sesuai dengan usianya, dan siap untuk mengandung Isa. Abi Melek datang dalam cerita ini hanya untuk menunjukkan bahwa Sarah sekarang, karena mujizat Tuhan sama menariknya, seperti 24 tahun yang lalu ketika janji Tuhan pertama kali diberikan kepada Abraham dan Sarah. Perbedaannya sekarang adalah Sarah telah siap, sebagai Sarah menjadi ibu bagi segala bangsa, wanita yang membawa pengenapan janji Tuhan bagi Abraham. Puji Tuhan, luar biasa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Sarah secara pribadi ya, holigennya. Oke, sekarang kita akan masuk sesi dari hati ke hati, pause untuk sharing kelompok, dan play untuk melanjutkan Bible study. Apakah holigen sedang menantikan janji Tuhan pada saat ini, atau ada pokok doamu yang belum Tuhan jawab, share yuk mengenai pengalamanmu dalam hal ini. Jadi, holigen nanti bisa share ya di kelompok bersama-sama dengan teman-teman, satu komunitas. Apakah holigen pernah mengalami mujizat Tuhan? Cerita dong, pasti akan menjadi berkat bagi orang lain yang mendengarnya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada poin keempat, yaitu Sarah dan kelahiran Isa. Sampai Tuhan menggenapi jendela Abdan Sarah dan lahirlah Isa. Terlaluar biasa, karena ini terjadi di luar nalar manusia, di luar apa yang bisa dipikirkan manusia. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang dipirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Isa, yang dilahirkan Sarah baginya. Kejadian 21, ayat 1-3. Apa sih arti nama Isa? Kita pernah bahas sama-sama ya holigennya ketika kita ada di membahas mengenai Abraham. Abraham menjadi Abraham. Artinya nama Isa adalah tertawa. Dalam kejadian 17, Abraham tertawa. Dalam kejadian 18, saat Tuhan menampakkan diri kepada Sarah, juga Sarah tertawa. Keduanya waktu itu tertawa, bukan karena mereka penuh dengan sukacita. Mereka tertawa karena itu terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Mereka tidak bisa mempercayainya. Mereka menertawakan Tuhan. Namun Tuhan memberi mereka seorang anak laki-laki dan menamai dia tertawa. Seolah-olah Tuhan itu mau mengingatkan terus kepada mereka. Kalau mereka melihat Isa, mereka akan diingat kembali bagaimana mereka pernah tidak mempercayai apa yang Tuhan firmankan. Bagaimana mereka pernah tertawa akan jadi Tuhan dengan ketidakpercayaan. Tetapi ketika Isa lahir dan dinamai Isa dan artinya tertawa, kali ini Abraham dan Sarah tertawa lagi tetapi tawanya sudah berbeda. Tuhan membuat mereka tertawa dengan sukacita. Tetapi ada lagi tawa yang lain. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Di terjemah yang lain di dalam bahasa Inggris dan Sarah state, God made laughter for me, everyone hears will laugh over me. Jadi ada beberapa orang ini, ada juga orang-orang yang menertawakan aku. Karena 91 tahun menyusui anak yang baru lahir. Bagaimana kelihatannya? Akan terlihat aneh bukan? Bagaimana coba, Holy Game? Saya pernah melihat di internet, ada nenek berke-70 tahun melahirkan. Saya tidak tahu apakah dia waktu itu masih menyusui atau tidak. Itu saja sudah menjadi viral. Orang-orang mengomong, ada yang bilang, wow, ada yang tertawa, aduh nenek-nenek kok mesti melahirkan. Dan itu terjadi juga ternyata kepada Sarah. Karena dikatakan di catat di Alkitab, Tertawa karena aku, Laugh over me, menertawakan dia. Tetapi kali ini, sebelumnya kan Sarah sangat terintimidasi, sehingga dia melakukan hal-hal yang bahkan tidak berkenan kepada Tuhan, seperti meminta agar Abraham menikah dengan Hagar, supaya dia memiliki anak. Dia melakukan banyak hal karena dia tidak tahan dengan respon dengan orang-orang yang menganggap bahwa tidak punya anak adalah Aib. Tetapi kali ini, Sarah baik-baik saja. Dia tidak membutuhkan lagi persetujuan dari orang-orang sekelilingnya. Dalam sebagian besar hidupnya, orang mengira Sarah terkutuk karena dia mandul. Orang mengolok-oloknya dan menganggap dia rendah. Tetapi sekarang dia melahirkan isak, orang masih mengolok-olok dia, tetapi dia tidak lagi perdulung. Karena Tuhan telah membuat tawa baginya, dia telah melihat wonder, dia telah melihat keajaiban Tuhan, anugerah Tuhan, dan dia telah melihat isak. Sarah menjadi orang yang baru. Dia tidak lagi hidup dengan persetujuan dunia karena dia sudah menerima mujizat dengan kelahiran isak. Isak anak perjanjian ini kemudian lahir dan besar bersama-sama dengan Abraham dan Sarah, tetapi masih ada juga di situ Ismail yang dilahirkan oleh Hagar untuk Abraham. Isak anak perjanjian. Kita baca. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan isak anaknya sendiri. berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Isak. Ketika dulu Sarah mengusir Hagar, waktu itu tetap Tuhan minta supaya Hagar kembali lagi, karena berarti Tuhan tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh Sarah ketika Sarah waktu itu mengusir Hagar karena waktu itu dia melakukan itu semua dari egonya. Tetapi ketika akhirnya Sarah mengatakan kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya dan dia mengatakan karena mereka anak itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Isak. Abraham sebal sekali mendengar hal ini karena dia juga mengasihi Ismail anaknya. Tetapi kali ini berbeda. Jadi kita melihat tindakan yang dilakukan oleh Sarah pada saat ini adalah tindakan yang dia mengerti bahwa anaknya adalah anak perjanjian dan yang menjadi ahli waris satu-satunya. Sehingga ketika dia meminta kepada Abraham untuk mengusir Hagar, itu tidak lagi berasal dari egonya. Tetapi ini berasal dari pengertian yang ditaruhkan Tuhan di dalam hatinya. Karena itulah Tuhan juga mengatakan kepada Sarah bahwa apa yang dikatakan Sarah itu harus didengarkan oleh Abraham. Jadi dari sini juga kita bisa mengetahui bahwa Sarah sudah menjadi perempuan yang berbeda. Sarah sudah diubahkan oleh Tuhan. Mari kita lihat bagaimana Sarah dipandang, bagaimana Sarah dilihat di dalam Alkitab. Perjanjian baru menegaskan pandangan mengenai Sarah dalam beberapa ayat. Dalam Galatia 4, Paulus menghormati Sarah dengan menggunakan Sarah sebagai gambaran perjanjian baru. Nanti Holigen bisa membuka ya Galatia 4 dan membaca di sana bagaimana Paulus membahas mengenai Sarah. Dalam Ibrami 11, Sarah adalah satu dari segelintir perempuan yang termasuk dalam daftar pahlawan iman. Tuhan menempatkan Sarah sejajar dengan Habel, Num, Abraham, Isaac, Yaakub, dan Musa. Dia adalah ibu orang beriman. Abraham adalah bapak orang beriman. Sarah adalah ibu orang beriman. Dalam 1 Petrus 3, Petrus menasehati perempuan Kristen untuk meniru Sarah menjadi anak-anak perempuan Sarah. Nanti Holigen bisa baca, buka di 1 Petrus 3 ayat 6. Kemudian kejadian 23 mencatat kisah kematian Sarah. Fakta bahwa Alkitab mencatat kematian, umur, bahkan lokasi penguburannya, dalam satu pasal menunjukkan betapa pentingnya Sarah. Ayat pertama memberitahu kita bahwa Sarah hidup hingga usia 127 tahun, ini adalah satu-satunya catatan umur seorang perempuan dalam Alkitab. Setelah selesai meratapi istrinya, Abraham pergi kepada Bani Head dengan maksud membeli tanah untuk kuburan istrinya. Awalnya Bani Head ingin memberikan tanah maupun manapun yang Abraham inginkan secara cuma-cuma, karena mereka sangat menghormati Abraham. Tetapi Abraham bersikeras ingin membayar. Yang ditunjukkan oleh peristiwa ini bukan hanya betapa berharganya Sarah bagi Abraham, tetapi juga betapa berharganya Sarah bagi Allah. Jadi dari dua slide yang kita baca terakhir ini, kita bisa melihat Holigen bagaimana Sarah. Kita akan membahas bagaimana Tuhan menetapkan waktunya bagi Abraham dan Sarah. Dari kejadian 17 ayat 17, telah menunjukkan bahwa ketika mereka akhirnya punya anak, Abraham telah berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun, waktu Tuhan adalah misteri bagi kita. Yang jelas, kita harus belajar berserah, tidak memburu waktu Tuhan. Tidak memburu-buru Tuhan. Dan seolah-olah kita ini yang mengerti, lebih mengerti daripada Tuhan. Banyak dari kita gagal, seperti tingginya langit dari bumi, perbedaan jalan dan waktu kita dari yang Tuhan punya. Jadi kita belajar dari kisah Abraham dan Sarah, ketika mereka menantikan keturunan sampai kelahiran Ishak, bagaimana Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Walaupun kita tidak pernah tahu waktunya secara pasti, walaupun kita mungkin menunggu lama, bahkan ada yang mengira ini terlalu lama, tetapi semuanya adalah perfect time. Semuanya adalah waktu Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Kita masuk kembali dari hati ke hati, pause untuk sharing kelompok, dan play untuk melanjutkan Bible study. Apa yang dapat Holigen pelajari dari proses penantian Abraham dan Sarah sampai Ishak dilahirkan? Apakah Holigen sedang menantikan janji Tuhan pada saat ini? Atau ada pokok doamu yang belum Tuhan jawab? Share yuk, Holigen, mengenai pengalamanmu dalam hari. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam Mutiara Firman, Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ini tadi yang saya bahas ayat ini ya, ketika kita tadi sudah melihat mengenai Sarah yang diregenerasi oleh Tuhan, yang dikuatkan kembali oleh Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita akan bahas bersama-sama, kita akan kupas bersama-sama mengenai ayat ini. Kita akan melihat satu kata yang dipakai untuk ayat ini, yaitu dari bahasa aslinya, dari bahasa Ibrani adalah kafah, yang artinya adalah melilit atau mengikat. Kata ini digunakan untuk membuat tali tambang. Hologin pernah melihat ya, tali tambang yang seperti ini ya. Jadi, ternyata kata menanti yang digunakan di dalam Yesaya 40 ayat 31 ini, artinya adalah melilit atau mengikat. Dan kata ini melambangkan pembuatan tali tambang secara kuno yang masih digunakan sampai sekarang. Jadi, ratusan helai kain tipis, masing-masing dapat dengan mudah dipatahkan. Ini seperti dalam Yesaya, ya ada ya ayatnya, nanti kita akan bahas sama-sama ya. Masing-masing dapat dengan mudah dipatahkan, tetapi jika diikat erat menjadi satu, akan membentuk tali yang tidak dapat diputuskan. Jadi, dalam Yesaya 40 ayat 31 ini, menanti artinya bukan hanya duduk diam, tetapi itu adalah proses mengikatkan diri kepada Tuhan. Semakin kita mengikatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan semakin kuat. Jadi, di sini kita bisa melihat ya, hologinnya, bahwa ternyata di dalam ayat ini, Tuhan mau mengatakan bahwa ketika kita menanti, yang harus kita lakukan adalah melilitkan diri, mengikatkan diri kepada Tuhan. Seperti proses pembuatan tali tambang. Yang kita lihat di sini, bahwa ketika ini, sebenarnya ini adalah dari kain, helai kain yang tipis, benang-benang yang kecil-kecil, tipis-tipis, tetapi kemudian disatukan, kemudian diikat erat, kemudian diputar-putar, dipilin-pilin, dililit, diikat, akhirnya menjadi satu tali yang sangat kuat. Arti harfiah dari kata kalfah adalah, mengikat seperti tali, atau memutar, atau melilitkan beberapa untayan tali. Kata ini menggambarkan proses pembuatan tali tambang dengan memilin, atau mengikat benang-benang tipis, menjadi satu untuk membentuk tali tambang. Semakin banyak untayan yang dipilin, atau dijalin bersama dalam sebuah tali tambang, maka akan semakin besar kekuatannya. Artinya, semakin sering kita mengikatkan diri kepada Tuhan, semakin banyak waktu yang kita pakai untuk bersekutu dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, mengikatkan diri kepada Tuhan, maka kita pun akan semakin besar kekuatannya di dalam Tuhan. Kita baca dari pengkotbah 4 ayat 12, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan. Oke. Bu Gris, untuk speakernya, jadi menutupi slide-nya, Bu, di YouTube. Oke, kata kafah juga menyiratkan kekuatan melalui angka, semakin banyak untayan tali Anda, semakin besar kekuatannya. Kata kafah ini, yang juga tadi yang kita sudah bahas, jadi ini menyiratkan kekuatan melalui angka. Artinya yang tadi saya sudah sebutkan, intensitas waktu, terus kemudian seberapa sering kita, seberapa banyak kita menginvestasikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, sebesar itu juga lah Tuhan akan menguatkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga di dalam proses apabila kita sedang menantikan sesuatu di dalam Tuhan. Kekuatan seutas tali berasal dari banyak halai, jadi kekuatan kita datang melalui dipersatukan dengan Kristus. Tali kehidupan kita memperoleh kekuatan dengan dipelintir, atau dijalin, atau diikat bersama dengan Bapak, Putra, yaitu Tuhan Yesus, dan juga Ruh Kudus. Jadi, Holigen ketika kita tadi sudah mendengarkan, firman dari Yesaya 40 ayat 31 yang mengatakan, orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Menantikan di sini artinya bukan hanya duduk diam, tetapi mengikatkan diri, bahkan dibilang dipelintir, seperti memelintir supaya tali-tali helai-helai yang tipis ini menjadi sebuah kekuatan yang besar seperti tali tambang, karena semakin banyak yang disatukan, semakin dipilin, semakin dipelintir, akan menjadi semakin kuat. Dijalin dan diikat bersama-sama dengan Bapak, Tuhan Yesus, dan Ruh Kudus. Dan sekarang kita akan membahas satu kata yang dipakai, mendapat kekuatan baru. Kata aslinya adalah kalap, dan artinya adalah to pass through, grow up, bertumbuh, change, berubah. Jadi di sini yang dikatakan kekuatan baru itu juga ada sprout again. Ini dibiasa menunjukkan untuk rumput, bertunas kembali. Jadi ini ternyata menunjukkan tentang Tara ya, ketika dia seperti orang yang sudah masih pucuk, tetapi Tuhan menumbuhkan lagi tunas yang baru. Dan juga substitute, menggantikan, alter, mengubah, change for better, berubah menjadi lebih baik, renew, memperbarui, to sow newness. Ini yang biasa dipakai untuk tree, menggambarkan pohon, artinya adalah menunjukkan kebaruan. Inilah yang dimaksudkan di dalam Yesaya 40 ayat 31, ketika menggunakan kata mendapatkan kekuatan baru. Seumpama Raja Wali, disebutkan Raja Wali di dalam Yesaya juga, salah satu keunggulan yang membedakan Raja Wali dengan jenis burung lainnya adalah saat badai atau angin kencang datang, tidak seperti burung lainnya, Raja Wali justru menunggu-nunggu kedatangan badai ini. Ketika dia melihat badai itu, dia langsung siap mengembangkan sayapnya, memperhatikan dengan pandangan visinya kapan badai datang, dan sebab itu saat badai datang, dia akan menghadapinya dan menggunakan badai itu untuk melambung tinggi. Semakin besar badai, semakin tinggi dia bisa terbang. Saat badai datang, Raja Wali tidak mengepak-ngepakkan sayapnya, tetapi mengembangkan sayapnya. Demikianlah seharusnya kita, Holy Game, sebagai orang-orang yang menantikan Tuhan, sebagai orang yang terikat, terpilih dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, maka kita pun akan menjadi orang yang kuat. Ketika badai datang, malah kita akan semakin terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Kita sudah membahas mengenai mutiara firman kita hari ini, dan itu juga yang terjadi kepada Sarah ketika dia menantikan janji Tuhan, dan sampai akhirnya dia menerima pengenapan janji Tuhan dengan kelahiran Isa. Kita akan masuk dengan sesi dari hati ke hati kembali, post untuk sharing kelompok, dan play untuk melanjutkan Bible study. Apa yang dapat Holy Game pelajari dari Yesaya 40 E31, yang tadi kita sudah bahas bersama-sama, dan bagaimana ayat ini berbicara kepadamu secara pribadi. Nanti Holy Game sharingnya bersama-sama dengan teman-teman yang lain di komunitas. Apa yang dapat Holy Game pelajari dari karakter Raja Wali, menurutmu, bagaimana daya tahanmu saat ini ketika menghadapi badai kehidupan? Renungkanlah dan ambil komitmen untuk kafah dengan Tuhan, yaitu menanti-nantikan Tuhan, dan diikat bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan masuk ke dalam poin ke-enam, facts you should know, dan kita akan membahas mengenai luka emosi. Kita akan lihat bersama-sama Holy Game, kenapa sih kita akan membahas mengenai luka emosi pada materi ini, karena materi ini adalah bagian dari program The Holy Generation dan subjudulnya adalah I Am Healed, saya dipulihkan. Jadi ini materi-materi yang akan kita bahas di I Am Healed ini semuanya adalah membahas mengenai pemulihan, pemulihan batin, pemulihan luka, pemulihan trauma, jadi supaya kita bisa menjadi generasi yang dipulihkan. Kita sudah melihat, mendengar, menyimak cerita Sarah, Holy Game, dan kita bisa melihat ada luka-luka emosi yang terjadi dalam proses Sarah berumah tangga dengan Abraham, dalam proses dia ingin memenuhi kerinduannya secara pribadi, tapi tanpa melibatkan Tuhan, dalam proses juga dia berjalan bersama-sama dengan Abraham dalam penantian, dan akhirnya dia mengambil keputusan-keputusan yang salah dan akibatnya dia harus membayar harganya. Itu sedikit banyak menimbulkan luka-luka emosi di dalam Sarah yang membuat dia akhirnya harus dipulihkan oleh Tuhan sebelum kelahiran Isa. Sehingga ketika Tuhan datang untuk Sarah, saya percaya bahwa itu adalah juga selain proses pertemuan pribadi Tuhan dengan Sarah adalah proses Tuhan menyembuhkan luka-luka yang Sarah. Kita bahas bersama-sama Holy Game, apa sih luka emosi itu? Luka emosi adalah rasa sakit yang muncul dalam diri seseorang dari trauma atau pengalaman menyakitkan dan kurang menyenangkan di masa lalu. Apa perbedaan luka emosi dengan trauma? Luka emosi adalah akibat dari trauma. Jadi ketika ada trauma, maka bisa menyebabkan luka emosi. Jadi luka emosi ini adalah berbeda dengan trauma. Tetapi sangat saling berhubungan. Jadi ketika ada rasa sakit yang muncul, ketika ada trauma, ketika ada pengalaman menyakitkan atau pengalaman kurang menyenangkan di masa lalu, itu bisa menyebabkan luka emosi. Luka emosional tidak dapat dilihat. Bisa jadi orang ini sepertinya bahagia, hahihi, kanan kiri, gitu ya. Tetapi ketika kamu bisa semakin dekat dengan seseorang, kamu bisa merasakan orang ini ada sesuatu yang salah. Orang ini ada sesuatu yang berbeda karena dia menyimpan luka emosional. Dan mampu mempengaruhi cara seseorang berperilaku dan bersosialisasi. Pernahkah holigen berteman dengan seseorang dan melihat kok orang ini mudah sekali tersinggung ke orang ini baper banget bawaan perasaan bawa perasaan banget baper artinya mudah tersinggung terus mungkin dia juga orangnya suka iri tidak suka melihat orang seneng atau mungkin dia tidak mudah bersosialisasi tidak mudah berteman dengan siapa saja kalau mungkin kita selidiki kita lihat-lihat ke belakang siapa tahu kemungkinan bisa jadi dia punya luka emosi dan ini holigen yang dicatat semua bentuk kecanduan akarnya adalah luka emosi yang belum sembuh nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apa sih bentuknya bagaimana bisa luka emosi yang belum sembuh bisa menyebabkan kecanduan luka emosi yang tidak diproses akan tersimpan di alam bawah sadar menumpuk semakin lama semakin penuh apabila sudah over sudah berlebihan dapat mengakibatkan mental health issue bisa mengakibatkan gangguan mental bagi orang-orang yang terus menumpuk menumpuk menyimpan 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 dan akhirnya ketika tidak diproses bisa memporang bah parah dan mengakibatkan gangguan mental jadi holigen kalau ada luka emosi segera diproses segera disembuhkan karena itu bisa berakibat tidak baik ke depannya dan nanti semua pembahasan mengenai luka emosi ini ambil dari sumbernya dari buku dari penulis Ibu Iliana Widodo kita lihat apa sih persamaan dan perbedaan luka fis dan luka emosi karena sama-sama judulnya luka tetapi ada yang lukanya di fisik ada yang lukanya di dalam emosi karena ini tidak terlihat luka fisik lukanya dapat dilihat luka emosi tidak dilihat tetapi bisa tampak dari perilakunya luka terasa sakit luka fisik terasa sakit dan harus dirawat luka emosi sama juga terasa sakit juga walaupun lukanya tidak kelihatan tapi sakitnya bisa lebih sakit dari luka fisik gitu ya oleh genya sakit hati gitu ya luka terasa sakit dan harus dirawat juga luka fisik kalau dibiarkan luka akan semakin besar sama juga dengan luka emosi kalau dibiarkan luka juga bisa semakin besar bahkan bisa semakin parah dampak bisa semakin meluas luka fisik luka harus dibersihkan dari kotoran sama juga sebenarnya prinsipnya dengan luka emosi luka emosi dibersihkan dari kotoran artinya adalah harus diakui luka emosi itu harus diakui bahwa benar-benar memang ada sesuatu yang salah ada sesuatu luka dan harus dibereskan bahkan jika ada dosa pun luka fisik kalau luka fisik sembuh di luar saja tetapi masih ada infeksi di dalamnya akan membuat orang tersebut lebih sakit dari sebelumnya untuk luka emosi jika hanya pura-pura bahwa luka emosi telah sembuh atau bahkan pura-pura tidak ada luka emosi padahal sebenarnya ada luka atau bahkan lukanya belum sembuh maka akan terjadi masalah yang lebih besar kenapa sih orang bisa pura-pura bahwa dia tidak ada luka emosi karena mungkin gengsi karena tidak mau dilihat bahwa ada masalah maunya terlihat baik-baik saja tetapi hal ini tidak sehat ya oleh gennya jadi kalau ada luka emosi sebaiknya tidak disimpan supaya orang melihat kita baik-baik saja tetapi alangkah baiknya kita segera proses dan bisa segera disembuhkan dari luka emosi ini untuk luka fisik hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan tetapi Tuhan bisa memakai orang lain atau juga bisa memakai obat untuk menyembuhkan luka emosi juga sama hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan tetapi Tuhan bisa memakai orang lain untuk menolong kita atau mungkin mengajarkan kepada kita bagaimana dapat sembuh dari luka emosi kalau untuk luka fisik kalau tidak dirawat luka di badan ini bisa menarik lalat karena lalat suka hingga di luka yang terbuka gitu ya untuk luka emosi kalau tidak disembuhkan bisa menarik dosa seperti luka di badan bisa menarik lalat luka emosi kalau luka emosi harus dibiarkan bahkan bertumpuk itu akan mendatangkan dosa luka fisik itu perlu waktu untuk sembuh sama juga dengan luka emosi perlu waktu untuk sembuh untuk luka fisik luka yang sudah sembuh bisa menjadi ada bekasnya tetapi bisa juga enggak untuk luka emosi dapat sembuh dan pulih tetapi tidak akan sama seperti sebelumnya maksudnya adalah hal ini memang karena sudah terjadi jadi memang ketika orang terluka walaupun dia sudah sembuh dia bisa menjadi orang yang mengampuni dia bisa menjadi orang yang sembuh dari luka emosi tetapi yang pasti dia tidak akan pernah melupakannya tetapi walaupun dia tidak lupa yang pasti dia sudah tidak lagi terluka oleh karenanya inilah yang menjadi persamaan dan perbedaan luka fisik dan luka emosi sekarang kita bisa melihat nih holigen apa sih ciri-ciri orang yang mengalami luka emosi apa gejala-gejala yang umum yang dialami oleh orang-orang yang memiliki luka emosi kita melihat gejala umumnya bisa ada orang yang overreaction kalau bisa dibilang itu lebay gitu ya baru diomongin dikit tersinggung marah-marah di sosmed bikin status bikin story terus sepertinya mau ngomongin siapa tapi gak mau terus terang akhirnya semua orang yang melihatnya jangan-jangan aku jangan-jangan aku yang diomongin jangan-jangan aku gitu ya jadi orang-orang yang overreaction apabila kamu holigen orang yang overreaction ayo coba selidiki hatimu berdoa kepada Tuhan tanya kepada Tuhan apa apakah ada luka emosi terus yang kedua adalah perasaan bersalah orang-orang yang apa-apa tuh merasa dirinya yang salah oh ini semua karena aku self pity ya ini semua karena aku coba kalau aku gak ini coba kalau aku gak itu gitu ya terus rendah diri aku sih apa sih dibandingkan kalian kadang-kadang orang tuh bisa agak blur gitu antara rendah diri atau rendah hati ini juga harus hati-hati holigen rendah diri atau rendah hati jangan sampai saking rendah hatinya akhirnya menjadi rendah diri maksudnya holigen bedakan rendah diri dan rendah hati itu sangat berbeda rendah diri adalah menempatkan diri selalu kurang selalu kurang dari orang ketika dibandingkan dengan orang dia selalu aku sih apa dibandingkan dia orang dia saya masih perlu banyak proses itu tapi rendah diri aduh aku sih bukan apa-apa aku sih gak ada apa-apanya dibanding kalian itu berbeda jadi coba selidiki kalau holigen apakah kamu kalau ngaca tiap kali selalu aduh kok aku jelek banget sih aduh aku kok gak kayak dia ya dia bisa pakai baju bagus dia bisa pakai punya iphone kenapa aku gak ya akhirnya menjadi rendah diri karena selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain kecemasan berlebihan kalau misalnya lagi sendiri di rumah aduh nanti ada perampok gak ya ada pencuri gak ya atau nanti kalau aku ini sakit gak ya hal-hal seperti ini bisa menjadi gejala umum luka emosi depresi depresi ini adalah orang yang saya barusan lihat baru-baru ini lihat di tiktok ada lewat di FYP saya katanya ada dokter yang ngomong ciri-ciri awal depresi adalah jarang jarang mandi males mandi sukanya rebahan gitu ya kalau merubahan ayo siapa nih yang orangnya males mandi sukanya rebahan jangan sampai ini jadi gejala awal depresi tetapi orang-orang depresi ini gejala pada umumnya adalah mereka ini orang yang seperti tidak punya semangat gitu bahkan untuk bangun dari tempat tidur pun gak ada semangat apalagi untuk berkarya mati rasa bahkan ada gejala umum luka emosi adalah mati rasa jadi ada orang-orang yang dari kecil itu selalu didorong ditekan untuk tidak pernah menunjukkan emosinya tidak bisa terlalu senang tidak bisa terlalu sedih akhirnya menjadi orang yang mati rasa orang yang gak punya perasaan orang yang juga akhirnya tidak memperhatikan perasaan orang lain nah holy gen coba lihat satu persatu poin-poin ini dan coba selidiki hatimu selidiki dirimu apakah ada gejala-gejala ini di dalam diriku dan apakah ada latar belakang sehingga aku memiliki gejala-gejala ini kita akan doakan sama-sama kita tanya Tuhan kita minta Tuhan selidiki hati kita jadi holy gen ada dua sumber luka emosi yang pertama adalah luka emosi aktif luka emosi aktif ini bisa diakibatkan oleh kekerasan fisik kekerasan fisik itu bisa karena dipukul bisa karena dianiaya bisa juga karena menyaksikan kekerasan misalnya dia sering melihat papanya mukuli mamanya atau mungkin dia pernah menyaksikan ada peristiwa dimana satu orang membunuh orang lain mungkin atau memukul dengan sangat keras sehingga ini menjadi luka di pelecehan bukan hanya secara sudah maaf ya berhubungan badan tidak ketika pelecehan bahkan hanya dengan dipandang dengan melecehkan pun itu sudah menjadi pelecehan seksual bisa jadi orang punya luka karena itu atau mungkin mungkin juga di disebut dikatakan sesuatu yang berbau seksual dan akhirnya tidak senonoh dihadapannya sambil melihat bagian tubuhnya itu juga bisa sudah menyebabkan luka emosi dalam seseorang yang ketiga bisa juga karena penganiayaan verbal bukan penganiayaan tetapi juga bisa penganiayaan verbal atau emosional contohnya apa diberi jelukan ini gedut eh maaf ya kalau begini ini contoh eh bego eh jelek eh kamu anak kumut eh kamu ini itu semuanya akhirnya bisa menimbulkan luka emosi diberi komentar menandakan kamu ya memang ya kamu emang kalau disuruh ngapa-ngapain gak pernah beres kamu emang kalau diminta apapun gak pernah bisa hal-hal ini komentar-komentar yang terus menerus didengarkan oleh seorang dari masa kecilnya atau mungkin label atau julukan jadi hati-hati ya holigen ya kalau ada julukan-julukan atau label-label negatif walaupun itu bercanda mungkin di rumah mungkin di sekolah mungkin tempat kerja rubahlah julukan yang negatif label yang negatif menjadi label yang positif misalnya kamu orang yang pintar orang yang luar biasa ini pasti menurut holigen geli banget pasal orang bilang orang pintar tapi kenapa kita sangat terbiasa dengan label negatif tetapi tidak terbiasa dengan label positif bagaimana kalau kita balik holigen kita biasakan di dalam pertemanan di dalam ketika kita hangout sama teman-teman kita berikan label-label yang positif kepada teman-teman kita eh kamu emang kalau pakai baju selalu bagus deh eh kamu emang kalau apa ya misalnya kalau nyanyi bagus deh soalnya bagus banget deh kasihlah si jago nyanyi misalnya si pintar atau apalah berikan julukan berikan label negatif yang membangun kepada teman-temanmu kepada orang lain supaya tidak menimbulkan luka incest secara emosi apa yang dimaksud incest secara emosi incest ini kita tahu ya holigennya kalau dibilang pernikahan incest itu adalah pernikahan sedarah ketika orang yang misalnya bersaudara kata beradik kandung menikah itu dinamakan incest tetapi ada juga incest secara emosi ternyata ini adalah hubungan emosional ya ini tidak ada hubungan melibatkan hubungan seksual tetapi hubungan emosional yang tidak selayaknya antara orang tua dan anak misalnya nih ada seorang ada orang tua kita anggaplah ibu ibu ini tidak punya teman cerita suaminya tidak bisa diajak cerita teman-temannya di luar tidak bisa dia percaya sehingga apapun dia ceritakan kepada anaknya bercerita kepada anak itu bukan sesuatu yang salah ya holigennya tetapi semuanya diceritakan jadi dia menggantikan menempatkan anaknya itu seolah-olah seperti posisi suaminya teman hidupnya yang harusnya bisa diajak diskusi apapun tetapi karena suaminya adalah orang yang tidak bisa diandalkan mungkin orang yang tidak bisa diajak bicara sehingga dia melakukan itu kepada anaknya jadi akhirnya ada anak-anak yang dibentuk menjadi seperti orang dewasa inilah yang dimaksud dengan inses secara emosi jadi tidak layak sebenarnya orang tua itu misalnya gimana ya menurutmu ya begini-begini hal-hal yang seharusnya belum sesuai dengan usianya karena dia tidak punya teman lain tidak punya orang lain untuk bertukar pikiran beda cerita kalau anaknya sudah sudah dewasa ya tetapi ketika ada anak kecil yang belum cukup dewasa belum bisa memahami atau juga belum bisa menanggung beban pikiran yang terlalu berat tetapi ada orang tua yang akhirnya melibatkan anak di dalam ketiap permasalahan yang dia alami karena dia tidak punya orang lain jadi inilah yang dimaksud inilah contoh dari inses secara emosi dan ini bisa menyebabkan luka emosi aktif yang kedua adalah luka emosi pasif tanggung jawab berlebihan versus menikmati masa kecil jadi ada orang-orang yang dari kecil sudah dikasih tanggung jawab dia masih di umur misalnya nih 7 tahun tetapi sudah harus jaga anak adiknya umur 5 tahun mungkin umur 3 tahun papanya kerja mungkin terus mamanya juga perlu mengerjakan pekerjaan rumah atau sibuk juga mungkin dengan hal lain tetapi akhirnya tanggung jawab seorang ibu yang seharusnya ibunya yang bertanggung jawab kepada bahkan anak ini pun seharusnya masih diurus anak ini disuruh ngurusin adiknya ini bisa menjadi penyebab luka emosi secara pasif tanggung jawab yang harusnya dia masih bisa main dengan temannya main mungkin sendiri menikmati hobinya dia menjadi anak yang harus menjaga adiknya diberikan tanggung jawab berlebihan tidak sesuai dengan usianya yang kedua adalah harapan yang tidak terpenuhi ada ibu atau mungkin ayah pengen jadi dokter tetapi tidak kesampean akhirnya meminta anaknya untuk masuk kuliah kedokteran supaya mewujudkan harapannya yang tidak terpenuhi padahal anaknya pengen mungkin masuk ke jurusan yang lain tetapi karena demi memenuhi harapan yang tidak terpenuhi dari seorang ayah atau ibu sehingga anaknya dipaksa untuk masuk kuliah kedokteran menjadi seorang dokter ini hal yang bisa menyebabkan luka emosi kepada seorang anak tanpa dia menjadi dewasa terus pesan negatif tentang keberadaan ada orang tua yang bisa menyampaikan pesan kepada anak tentang keberadaannya jadi misalnya mengomong kalau tidak ada kamu mungkin bisa lebih ini kalau kamu ada jadinya seperti ini secara tidak sadar orang tua bisa menyampaikan pesan-pesan negatif tentang keberadaan seorang anak jadi hati-hati ya para orang tua yang mendengarkan materi ini harus sangat berhati-hati kepada pesan-pesan implisit ataupun eksplisit yang kita sampaikan kepada anak yang keempat penekanan kemandirian versus memberdayakan anak ini agak mirip dengan tadi tanggung jawab perlebihan tetapi disini ditekankan bahwa anak kamu harus mandiri padahal sebenarnya ada unsur-unsur memberdayakan misalnya yang kayak tadi ngurus adiknya atau mungkin juga malah ada juga yang disuruh untuk berjualan ada juga yang disuruh untuk dari kecil sudah harus nyari duit gitu ya ini juga bisa menimbulkan luka emosi kemudian pengabayan emosional anak-anak yang tidak di apa ya emosinya tidak dilibatkan tidak engage dengan orang tua sehingga emosinya terabaikan anak ini menjadi tidak terpenuhi kebutuhan emosionalnya dan ini pun juga bisa menjadi sumber luka emosi ini adalah sumber-sumber luka emosi kita sudah melihat ada poin 1 luka emosi aktif dan juga ada luka emosi pasif bagaimana sih seharusnya respon kita terhadap luka emosi ada respon yang tidak sehat ada juga respon yang sehat respon yang tidak sehat adalah memendam seperti tadi ya holigian yang saya katakan daripada orang tahu aku punya masalah mending aku pendam aja aku selesaikan sendiri aja aku mau kelihatan baik-baik di depan semua orang aku tidak mau kelihatan aku punya masalah sehingga akhirnya bertumpuk-tumpuk bertumpuk-tumpuk balang menjadi permasalahan yang jauh lebih besar kemudian mengabaikan dia ah udahlah ini kan selesai-selesai adalah ini sesuatu yang sebenarnya bisa aku selesaikan atau ah tidak perlu juga dia papain juga terhilang ini adalah proses mengabaikan yang akhirnya juga membuat bisa semakin bertumpuk dan bisa menjadi masalah yang semakin besar yang ketiga juga ada yang meledak keluar meledak keluar ini bisa dampaknya bisa sangat tidak baik ya holigiannya bisa jadi ngamuk bisa jadi marah bisa jadi benci kepada orang bisa jadi melakukan hal-hal yang di apa ya hal-hal yang membuat banyak orang tidak nyaman akhirnya dan malah tidak suka dekat-dekat dengan dia ada juga yang akhirnya mengalihkan ketika dia mungkin orang yang punya luka emosi kepada orang tua dan tidak diproses sehingga ketika setiap kali dia mengalami luka dia merasakan luka itu dia mengalihkan dengan mungkin main game dia mengalihkan dengan pergi dengan teman-teman yang ke mall akhirnya shopping ada juga orang-orang yang dewasa mengalihkan dengan merokok mengalihkan dengan minum minuman alkohol atau bisa juga ada yang mengalihkan dengan bekerja jadi workaholic inilah yang akhirnya saya tadi katakan menjadi kecanduan karena apa yang dilakukan adalah sebenarnya hanya pelarian pelarian yang akhirnya menjadi candu buat dia jadi hati-hati ya ketika akhirnya kita tidak memproses luka emosi bahkan mengalihkan ini bisa bahkan jadi menyebabkan kecanduan dan mengakibatkan masalah baru tetapi apa sih respon yang sehat terhadap luka emosi respon yang sehat adalah memprosesnya memproses artinya adalah melakukan langkah-langkah pemulihan sampai luka emosi ini bisa sembuh jadi kita lihat disini ada namanya kotak kebutuhan need square di dalam kotak kebutuhan ini ada empat poin ada penghargaan atau value semua orang di dalam keluarga semua orang besar kecil dimanapun apapun kaya miskin semuanya perlu dipenuhi kotak kebutuhan karena ini adalah kebutuhan setiap orang penghargaan dia perlu sejak kecil ketika dia mungkin bisa menulis A orang tuanya ngomong wow bagus sekali kamu sudah bisa menulis A dengan rapi ketika anak-anak diberikan penghargaan sejak kecil dia menjadi orang yang punya value dia menjadi orang yang punya nilai-nilai yang baik dan bisa menghargai orang dan bisa menghargai dirinya sendiri rasa aman atau security ini sangat diperlukan oleh setiap orang terutama dari masa kecilnya ada anak-anak yang ketika dari kecil dia juga sudah merasa tidak aman dia merasa tidak dipenuhi mungkin kebutuhannya secara fisik dia juga tidak dipenuhi kebutuhannya secara emosional sehingga dia tidak pernah menemukan rasa aman di dalam rumahnya bayangkan kalau seorang anak tidak dipenuhi rasa amannya akhirnya dia bisa mencari keluar rumah dan ini bisa menyebabkan masalah-masalah yang lebih berat lagi penerimaan atau acceptance orang yang mengalami penerimaan sejak masa kecilnya menjadi orang yang punya juga penerimaan kepada orang lain dia bisa menerima orang lain tidak menuntut orang lain tetapi biasanya orang yang tidak menerima penerimaan dia menjadi orang yang menuntut bisa menuntut pasangannya bisa menuntut anak-anaknya menuntut orang lain sekitarnya menjadi seperti apa yang dia mau misalnya ada anak yang selalu ibu selalu bilang kamu harusnya seperti si A kamu harusnya seperti si B harusnya kamu bisa juara harusnya kamu bisa berprestasi seperti dia jadi tidak ada penerimaan selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain orang ini pun akan tumbuh menjadi orang yang menuntut orang lain orang yang tidak bisa bahkan menerima dirinya sendiri dan tidak bisa juga menerima orang lain kebutuhan untuk hubungan atau relasi atau connection kalau ini tidak dipenuhi sejak masa kecilnya maka orang-orang seperti ini akan menjadi orang-orang yang dingin orang-orang yang tidak bisa menjalin relasi juga dengan orang lain sehingga holigen mari coba selidiki masing-masing di dalam kehidupanmu apakah empat kebutuhan ini sudah terpenuhi apakah ada yang belum terpenuhi kalau ada apakah itu poin mana dan bagaimana supaya hal itu bisa terpenuhi jadi kita melihat bahwa kotak kebutuhan ini seharusnya diterima oleh semua orang bahkan sejak dari masa kecilnya di dalam keluarga nah sekarang kita masuk ke dalam pemulihan luka emosi langkah-langkah pemulihan luka emosi kita lihat holigen ada di 7M ada 7 langkah yang harus dilakukan ketika kita mau memproses luka emosi ketika kita mau mulih dari luka emosi yang pertama adalah menyadari dan mengakui perlunya pemulihan yang pertama yang harus sadar dulu tuh kalau dari awal saya bilang enggak aku gak ada masalah aku gak ada luka aku baik-baik aja gimana mau diproses gimana mau dipulihkan jadi yang pertama harus menyadari dan mengakui dulu yang kedua menelusuri dan menemukan penyebab luka emosi yang ketiga menceritakan atau sharing yang keempat memproses emosi yang menumpuk atau grieving yang kelima adalah mengampuni forgiveness yang keenam adalah memaknai pengalaman yang melukai new meaning memberikan arti baru kepada pengalaman yang melukai yang ketujuh adalah mengelola dan ini mengelola ini adalah proses seumur hidup yang kedelapan adalah merawat diri atau self-care kita akan bahan satu persatu yang pertama adalah menyadari dan mengakui perlunya pemulihan jadi yang pertama coba lihat dulu selidiki dulu lihat-lihat dulu apakah ada yang tadi kita sudah lihat gejala-gejala umum apakah ada gejala-gejala umum tadi ciri-ciri tadi di dalam kehidupanmu terus kenali pola-pola reaksinya misalnya luka emosimu adalah terluka kepada misalnya papa saya ketika mengikuti kelas-kelas yang membahas mengenai trauma luka emosi ternyata banyak yang mengalami luka emosi dengan papanya sendiri mamanya sendiri jadi ketika kita sudah menyadari ini dan kalau kita sudah menjadi orang yang mengenal Tuhan kita perlu membereskan ini dengan papa atau mama kita atau dengan orang lain yang menyebabkan luka di dalam kehidupan kita misalnya nih untuk pola-pola reaksi kita tiap kali misalnya papa bilang kamu harus begini itu membuat kita langsung marah membuat kita sakit hati itu menjadi pola reaksi kita harus perlu kenali ciri-cirinya pola-polanya sehingga kita bisa lihat oh oke aku ternyata disini nih aku yang biasanya bikin aku marah ini yang biasanya bikin aku gak bisa terima ini jadi setiap kali terjadi kenalilah sadarilah terus yang kedua adalah mengakui kalau memang kamu ada luka emosi dan kamu memerlukan pemulihan kalau orang yang hanya menyadari tetapi tidak mengakui itu tidak ada artinya juga selain menyadari bahwa memang ada luka emosi kita juga perlu mengakui oke memang aku ada luka dan aku perlu disembuhkan aku memerlukan pemulihan ini adalah langkah yang pertama yang kedua adalah menelusuri dan menemukan penyebabnya yang tadi kan kita sudah lihat nih oke tiap kali begini kok aku marah tiap kali begini kok aku sangat sedih tiap kali begini kok aku ketakutan apa nih telusuri apa penyebabnya apa yang membuat aku mengalami hal ini apakah ada pengalaman pengalaman yang melukai coba telusuri dari kecil kira-kira mungkin sejauh yang bisa kamu ingat atau mungkin bisa tanya papa tanya mama karena mungkin ada juga ketika itu mungkin karena kecelakaan atau kamu pernah jatuh atau mungkin ada kejadian dengan keluarga yang membuat kamu trauma ketika kamu tidak bisa menelusuri sendiri bisa juga bertanya kepada papa dan mama tetapi paling penting adalah berdoa Tuhan bisa menyingkapkan apapun dalam kehidupanmu bahkan hal-hal yang tidak kamu sadari dan tidak kamu ketahui kamu bisa berdoa seperti Daud Tuhan selidiki hatiku selidiki batinku apa yang perlu dipulihkan apa yang perlu diproses atau apakah ada dari tadi yang kita sudah bahas ada empat need square itu ada empat kebutuhan apakah ada yang tidak terpenuhi dan apa dampaknya kepada dirimu ketika kamu akhirnya bisa menelusuri dan bisa menemukan penyebabnya maka luka emosi ini bisa dengan lebih mudah diproses yang ketiga adalah menceritakan atau sharing seperti yang sudah kita bahas dari trauma masa lalu sama juga kita bisa berbicara dengan orang lain tentu saja holigen bisa curhat sama Tuhan dalam doa dalam saat teduh tetapi kita juga memerlukan orang lain tetapi orang lain yang menjadi safe person atau orang yang aman yang dapat kita percaya sepenuhnya yang kita tahu tidak akan ember tidak akan cerita-cerita ke orang lain jangan sampai kita salah memilih ya holigennya karena kalau kita salah memilih bisa jadi malah kita semakin terluka karena akhirnya bocor kepada banyak orang jadi kita juga bisa melihat apakah itu mungkin hamba Tuhan yang kita lihat hidupnya memang baik di dalam Tuhan atau juga pembimbing rohani kakak pembina orang tua tetapi yang hidupnya benar-benar berkenan dan layak di hadapan Tuhan itu kalian sudah ini kita bisa lihat nih di materi-materi yang sebelumnya kita sudah bahas bagaimana sih melihat apakah itu safe person atau bukan apabila kita bisa bercerita tentang pengalaman murah kita maka kita akan menjadi lebih baik saya kemarin belajar counseling dan coaching ya di counseling itu dikatakan bahwa counselor tidak boleh memberikan solusi counselor tidak boleh menasehati tetapi kenapa orang harus ikut counseling karena proses berceritanya itu saja sebenarnya sudah bisa 50% dari kesembuhannya ketika bercerita walaupun orang itu mungkin gak ngasih solusi orang itu mungkin diam aja tetapi mendengar dengan aktif itu bisa menjadi proses penyembuhan awal bagi kita ketika kita melihat dia mau makanya holigen juga kalau kalian dipilih menjadi safe person atau juga untuk kakak-kakak pembina orang tua kalau anak bercerita kepada kita marilah kita menjadi safe person yang melakukan hal ini kita memperhatikan dan mendengar jangan sampai nih papa mama anak lagi curhat kita lagi lihat hp atau anak lagi kita bilang bentar mama lagi mengerjain dulu hal yang penting seolah-olah anak gak penting atau kakak pembina ketika ada anak yud yang mau curhat aku boleh gak mau cerita terus kakak bilang bentar ya kakak masih ada pelayanan ya oke kalaupun memang masih ada pelayanan tapi bolehkah di set waktu khusus untuk dia supaya dia tahu oh kakak ini memperhatikan aku kakak ini peduli sama aku ini hal-hal yang perlu kita perhatikannya ketika ada orang yang bercerita kepada kita sharing hal-hal yang sangat pribadi yang berhubungan dengan luka luka emosi ini hal yang tidak mudah loh untuk dilakukan menceritakan apa yang menjadi luka emosi atau bahkan mungkin ini juga dia alami dari masa kecilnya ini sangat tidak mudah karena itu kita menjadi harus bisa menjadi safe person yang memperhatikan dan mendengar yang kedua adalah berempati berempati adalah kita menempatkan perasaan kita seperti yang dia rasakan tetapi tidak terbawa emosinya misalnya nih kita diam misalnya nih aku marah banget sama dia saking kita pengen menempatkan diri menempatkan seperti apa yang dia kita ikut-ikutan marah bukan itu simpati namanya simpati dengan empati itu berbeda yang perlu kita lakukan adalah berempati menaruh kaki kita di sepatu yang sama tetapi kita tidak menjadi emosinya tidak seperti dia tetapi ketika seseorang mungkin bercerita hal yang sedih dia menangis tidak apa-apa juga kalau kita menangis itu bisa jadi bagian dari empati tetapi bukan menangis yang akhirnya sampai kita juga tidak terkontrol jadi orang-orang yang safe person sekalian juga belajar sedikit-sedikit menjadi konselor kita perlu berempati artinya adalah menaruh apa yang sedang dirasakan kita rasakan tetapi kita tidak terbawa-bawa emosi yang ketiga adalah mendampingi dalam pergumulan ini untuk orang-orang yang mengalami grieving misalnya baru kehilangan orang yang dikasihi kita hanya diam aja duduk di dekatnya dia aja itu sudah sangat menolong untuk dia kita bisa ngomong aku aku belum pernah sih ngalamin apa yang kamu alamin saat ini kehilangan orang yang kamu sayangi tetapi aku mau menemani kamu dalam proses kamu saat ini holy game bisa ngomong gitu loh sama teman-teman yang lagi mengalami kesulitan mengalami proses berduka dalam pergumulan kamu cuma ngomong aja aku mau disini menemani kamu aku mau disini mendukung kamu itu sudah sangat menguatkan dia itu aja yang perlu kita lakukan yang keempat menunjukkan kasih dan penghargaan kita bisa menunjukkan Tuhan itu sayang loh sama kamu karena itu aku juga mau ada disini supaya kamu bisa merasakan Tuhan itu mengasihi kamu terus juga menunjukkan kamu itu berharga loh kamu itu dikasihi Tuhan loh kamu itu biji matanya Tuhan loh dan menasehati hanya bila diminta kalau tidak diminta kalau dia hanya bercerita denger aja denger aja ini kebanyakan nih kita orang-orang yang sudah di dalam Tuhan apalagi sudah tahu banyaknya firman orang baru ngomong dua kalimat kita udah keluarin firman Tuhan firman Tuhan bilang begini begini dia baru ngomong lagi kalimat ketiga keempat udah keluar lagi firman firman sangat bagus untuk kita bisa mendukung tetapi alangkah baiknya kalau diminta saja karena ada proses dimana orang hanya pengen cerita dulu akan ada waktunya ketika Tuhan juga akan memaruhi kita melayani dia dengan firman pasti ada waktunya tetapi alangkah baiknya kita bijaksana dalam melihat momennya bukan langsung dibombardir dengan ayat dibombardir dengan nasihat bahkan kesaksian oh saya juga pernah ngatlamin dulu kalau saya sih bisa loh itu bukan yang membuat orang itu akan jadi lebih baik dia akan mikir aduh dia bisa aku enggak ya malah ini makin down jadi hati-hati ya holy gen hati-hati kakak pembina papa mama kalau bisa sih apalagi orang tua nih karena kan ngerasa aku kan orang tua aku kan tugasnya menasehati tidak selalu apalagi anak-anak remaja dan yang sudah beranjak dewasa ya papa mama ya kita perlu memilih kapan harus mendengar saja kapan kita juga akhirnya menasehati yang terakhir dan yang paling penting bisa menjaga rahasia tidak bocor tidak ember dan akhirnya bukan safe person tetapi unsafe person harus menjadi orang yang aman oke kita masuk ke yang keempat yang M yang keempat memproses emosi yang menumpuk ini adalah grieving artinya proses berduka berduka atau grieving adalah proses wajar dalam menerima kehilangan biasanya sih ini kalau ada orang kehilangan ya bisa kehilangan orang tua bisa kehilangan pasangan bisa kehilangan yang suami istri ya saudara orang-orang yang dikasih orang-orang yang dekat yang perlu kita ketahui adalah berduka itu memang perlu waktu jangan pernah kita paksakan seorang yang berduka untuk saat itu juga harus pulih kamu kan sudah kenal Tuhan kamu kan tahu firman sudah bangkit bangkit minta maaf nih kalau ada yang mungkin pernah melakukan ini tapi menurut saya kalau saya sekarang sudah pernah belajar sedikit menaik koseling menaik kosing hal ini tidak tepat gitu ya kita perlu membiarkan orang memproses dulu berproses dulu di dalam masa berdukanya yang perlu kita lakukan hanya ada di dekatnya ada di sampingnya berdoa buat dia menemani dia mensupport dia kalau kita menjadi safe person kita perlu melakukan hal ini melalui masa berduka perasaan kita berubah dengan keadaan yang baru jadi ketika berduka ini sudah dijalani tetapi tetap dijalani di dalam Tuhan ya tetap dengan pengharapan di dalam Tuhan sambil berdoa karena orang-orang di dalam Tuhan pun tidak bisa semua langsung bangkit pada saat itu juga karena kita pun pasti karena Tuhan juga kasih kita kan ada jiwa gitu ya ada perasaan sehingga kita pun bisa mengalami perasaan berduka tetapi ketika kita akhirnya berproses memproses emosi kita yang menumpuk ini dengan grieving memberikan waktu untuk diri kita grieving kita bisa berubah dengan keadaan yang baru berduka itu seperti perjalanan melalui beberapa tempat untuk menuju kesembuhan jadi seperti harus singgah dulu disini proses dulu disini jalan lagi singgah dulu disini proses lagi sampai nanti akhirnya kita akan menuju kesembuhan kita bisa baca di asa yang satu ayat satu sampai tiga nanti whole legend bisa buka ya yang berhubungan dengan proses grieving yang kelima adalah mengampuni atau forgiveness kalau buka emosi kita disebabkan oleh sakit karena orang pernah menyakiti kita papa mama kita menyakiti kita atau orang-orang memberi label yang merendahkan kita kita perlu melewati proses ini kita perlu menerima kenyataan bahwa seseorang sudah menyakiti kita oke kita terima dulu kenyataan oke aku memang sudah menyakiti terus mengakui keberadaan rasa sakit yang diakibatkan aku memang rasa sakit aku memang terluka aku sakit hati terus membawa luka kita kepada Kristus kita bawa Tuhan aku taruh semua dibawah kasih Kristus aku bawa semuanya kepada Tuhan Tuhan aku tidak sanggup mengampuni tetapi aku mau Tuhan sanggupkan untuk mengampuni ini bisa menjadi jadi proses yang membawa kita bisa mengampuni walaupun sakitnya sangat dalam walaupun sakitnya itu sangat sangat sakit Tuhan bisa membawa kita untuk mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita jadi ketika kita sadar bahwa kita memang sakit ada orang yang menyakiti kita bawalah kepada Kristus yang perlu kita tahu bahwa mengampuni itu tidak sama dengan melupakan jangan pernah memaksa untuk melupakan tetapi tidak melalui proses pengampunan proses mengampuni gitu ya jadi akhirnya kita pikir kalau aku lupain aja pasti aku akhirnya bisa lah gak usah sakit hati lagi sama waktu orang udah aku tidak mau ngurusin lagi orang itu biarin dia dengan hidupnya aku dengan hidupku eh suatu kita ketemu suatu ketika ketemu lukanya kembali lagi lukanya menganga lagi terbuka lagi ini namanya bukan mengampuni jadi ketika kita sudah mengampuni ketika kita ketemu dengan orang ini kita tidak lagi merasakan sakit kita tidak lupa peristiwanya kita tidak lupa orangnya kita masih ingat semuanya tetapi tidak lagi dengan si ketap hati yang sama tidak lagi dengan luka tidak lagi dengan sakit dan kita perlu tahu juga bahwa pengampunan 100% itu memerlukan waktu tidak bisa begitu saja kita ketika kita mungkin ketemu aduh kok aku masih kesel ya kok aku masih sakit ya jangan merasa bahwa kita gagal jangan merasa kita akhirnya tidak tidak apa ya tidak layak untuk disebut sebagai anak Tuhan aduh aku anak Tuhan tapi kok gak bisa mengampuninya karena memang berwaktu serahkan kepada Kristus serahkan bawa terus kepada Tuhan bawa terus kepada Tuhan sampai nanti akhirnya Tuhan sendiri yang akan memproses sampai bisa 100% kita mengampuni dan pengampunan itu tidak bergantung kepada orang yang menyakit kita tetapi bergantung kepada diri kita sendiri itu adalah keputusan kita kita mau mengampuni atau tidak dia berubah atau tidak itu urusan dia tetapi kita tahu kita bisa memutuskan mengampuni atau tidak jadi ketika kita sudah mengampuni dia dia berulah lagi dia menyakiti kita lagi kita bilang kok udah dia ampuni kok masih gini ngapain berarti aku ampuni dia aja gak berubah tidak usah holigen bergantung kepada orang itu semua itu ada di kita keputusannya kalau kamu sudah memutuskan untuk mengampuni maka apapun yang dilakukan oleh orang tersebut tidak lagi mempengaruhi tidak lagi bisa melukai yang keenam adalah memaknai pengalaman yang melukai atau new meaning menemukan hal yang positif dari semua pengalaman yang melukai misalnya dulu sering diminta mendiri dari kecil sehingga akhirnya membawa luka tetapi akhirnya ada dampak yang kita lihat juga sebenarnya ada membuat kita menjadi orang yang mendiri sampai dewasa membuat kita menjadi orang yang punya fighting spirit yang kuat kita menjadi orang yang berjuang karena biasa mendiri dari kecil biasa apa ya namanya berjuang sejak kecil jadi ketika kita mau memaknai pengalaman pengalaman yang menyakiti kita melukai kita menemukan makna-makna yang baru yang akhirnya bisa kita syukuri walaupun itu sesuatu yang menyakitkan tetapi kita tahu bahwa semuanya diizinkan Tuhan untuk membawa kita menemukan hal-hal yang baru maksud-maksud yang baru makna-makna yang baru yang kedua adalah menemukan suatu makna yang baru dari pengalaman yang melukai yang tadi sudah kita bahas bersama-sama bagaimana dari peristiwa yang melukai pun kita bisa menemukan makna yang baru bahkan yang bisa membawa kita bisa malah oh ya Tuhan itulah maksud Tuhan mengizinkan semuanya terjadi memang aku perlu mengalami yang ketujuh mengelola proses seumur hidup mengelola ini adalah mengelola emosinya memproses emosinya jadi disini kenapa dikatakan proses seumur hidup karena ketika ada luka biasanya ketika ini bisa dikatakan jadi area sensitif jadi ketika ada area sensitif di dalam kehidupan kita misalnya tadi adalah misalnya luka sakit hati karena pernah disakiti dengan kata-kata misalnya ketika ini bekas luka ini ini menjadi area sensitif si bekas luka walaupun sembuh dalam proses kesembuhannya ketika akhirnya nanti kita ketemu lagi dengan orang yang berbeda tetapi dihadapkan dengan hal yang sama bisa jadi area sensitif ini menimbulkan luka lagi bisa menjadi pemicu bisa menjadi trigger jadi ketika kita tahu nih apa yang menjadi area-area sensitif kita atau bekas luka emosi tadi kita perlu berhati-hati misalnya kamu sudah tahu oke aku akan ketemu orang ini dan aku tahu orang ini biasanya kalau ngomong nyakitin aku akan mempersiapkan hatiku aku berdoa kepada Tuhan Tuhan siapkan hatiku aku tidak mau area sensitif ini bekas luka emosi ini terpicu lagi terbuka lagi karena orang ini karena perkataan aku mau aku mau apa ya mempersiapkan hatiku mempersiapkan diriku bagaimana kita bisa melakukan hal ini yaitu dengan disiplin rohani disiplin rohani adalah yang tadi mengikat diri kepada Tuhan seperti yang sudah kita bahas dari banyak materi sebelumnya ya di bed 1 itu disiplin rohani adalah baca firman berdoa secara pribadi berdoa secara mesbah keluarga di dalam rumah dan juga kita bisa mengikuti persekutuan konsel ibadah iut ibadah umum memuji Tuhan menyembah Tuhan itu adalah disiplin rohani yang perlu terus kita lakukan setiap hari sehingga ketika kita melakukan disiplin rohani ini area-area sensitif yang tadi akan semakin kuat akan semakin tidak terlihat bekas lukanya akan semakin tidak terasa bekas lukanya dan kemudian kita juga bisa mengatasi reaksi ketika kita sudah mengenali pola reaksi kita tahu oke biasanya kalau ada orang menghina aku reaksi aku akan marah jadi ketika kita sudah tahu ada orang menghina kita langsung ingat aku tidak boleh bereaksi yang sama lagi jadi kita bisa mengatasi reaksi yang negatif karena kita sudah mengenali pola-pola reaksinya yang ke delapan yang terakhir kita perlu merawat diri atau self-care merawat diri ini dalam dalam semua aspek menjaga kesehatan spiritual dengan tadi itu melakukan disiplin rohani menjaga kebersihan diri dan lingkungan ini nyambung ya kak hubungannya menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan emosi luka emosi sangat nyambung karena kebersihan bisa membuat kita menjadi orang yang nyaman menjadi orang yang menjadi orang yang senang karena kalau kita kotor holigen kalau kita orang yang tidak suka bersih itu mempengaruhi emosi kita jadi holigen ayo siapa yang suka gak malas mandi malas bersih-bersih kamar rapi-rapi ayo bersihkan kamarnya sering kan merasa kalau kita habis bersih-bersih habis ganti spray rasanya kok senang rasanya kok nyaman hati jadi bahagia jadi ini sangat sangat berpengaruh kepada emosi meningkatkan self-esteem menjaga kesehatan fisik dengan olahraga rutin menerapkan pola makan yang sehat kesehatan fisik sangat mempengaruhi kesehatan emosi juga karena apa ketika kita orang yang sakit-sakitan gak sehat yang gampang capek itu juga akhirnya mempengaruhi emosi kita jadi gak gampang marah gampang betek jadi holy gen jaga juga kesehatan fisik olahraga rutin pola makan yang sehat menjalin dan memperkuat komunikasi dengan orang di sekitar kalau kamu punya teman-teman safe person keluarga jalinlah komunikasi yang kuat dengan mereka dan juga perlu meluangkan waktu untuk dia sendiri gak salah loh holy gen kalau kamu punya me time artinya apa berikan waktu untuk melakukan apa yang kamu suka misalnya kamu suka nonton ya gak apa-apa sesekali nonton film tentu saja film-film yang bagus yang membangun ya holy gen kalau kamu suka nyanyi boleh dong nyanyi karokean gitu ya sambil memuji Tuhan juga apalagi lebih bagus lagi kalau kamu suka misalnya mengerjakan art and craft sempatkan berikan waktu untuk dirimu sendiri mengerjakan atau suka masak masak-masak lah berikan waktu untuk dirimu memasak untuk orang-orang yang kamu kasihi biasanya orang yang suka masak nih paling seneng nih kalau orang-orang menyukai masakannya menghabiskan makanannya itu dia biasanya semakin terdorong untuk semakin memasak lagi buat orang lain hal-hal inilah holy gen yang perlu kita lakukan dari yang tadi sudah kita bahas bersama dan ini adalah proses yang tidak bisa dilakukan dengan waktu yang singkat bahkan seperti tadi yang mengawal itu perlu dilakukan seumur hidup jadi kita perlu melakukan hal ini supaya kita bisa disembuhkan dari luka-luka emosi sekarang kita masuk ke dalam merenung sejenak holy gen mari bersama-sama menjawab pertanyaan pertanyaan berikut ini di dalam kelompok kecil kita bahas dari yang luka emosi aktif dan pasif dulu coba ingat kembali masa kecil apa saja luka emosi aktif dan pasif yang pernah kamu alami ceritakanlah dalam kelompok apa yang kamu ingat tentang hal itu serta pikiran dan perataanmu yang terkait dengan hal itu jadi ketika kamu nanti akan membahas membaca menjawab dua pertanyaan ini akan akan mulai ditelusuri nih luka-luka emosi apa saja yang ada di dalam kehidupanmu respon terhadap luka emosi bila emosi menyakitkan muncul apa saja yang biasanya kamu lakukan apakah kamu meledak apakah kamu biasanya marah menangis apapun silahkan holy gen jawab dan menurut kamu kecanduan apa yang kira-kira kamu miliki ada gak kecanduan yang kamu miliki kecanduan ini gak selalu seperti hal-hal yang negatif misalnya mabok narkoba gitu gak ada loh orang kecanduan kerja ada orang kecanduan belajar ini kan sepertinya positif ya tetapi yang namanya kecanduan kan berarti over sesuatu yang berlebihan dan akhirnya berpengaruhi aspek kehidupannya yang lain ini pun perlu kita selidiki dan kita telusuri bersama-sama kotak kebutuhan pilihlah salah satu kebutuhan emosional yang kurang terpenuhi di masa kecilmu dan menurutmu apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan bagaimana agar kebutuhan emosional tersebut dapat terpenuhi dalam hidupmu jadi holy gen ketika nanti menjawab dua pertanyaan ini ini akan menggiring kita untuk semakin mengerti luka-luka emosi apa yang ada di dalam kehidupan kita kemudian kita akan masuk ke dalam waktu dulu dan hal ini nanti holy gen ketika ingin mengerjakan namanya self-checkup artinya adalah checkup secara pribadi ini bisa dikerjakan di rumah tidak perlu dikerjakan dilakukan bersama-sama di dalam kelompok kecil ini hal-hal yang perlu kamu jawab sendiri dan ini ada beberapa pertanyaan jadi nanti kalau kamu mau ini kamu bisa minta untuk kakak pembina atau kamu sendiri bisa beli versi wordnya disitu nanti akan saya sertakan lampiran self-checkup ini dimana kamu bisa menjawab satu persatu pertanyaan yang ada di dalamnya sehingga ketika ketika kamu mengerjakan pertanyaan demi pertanyaan nanti disitu akan bisa kamu cek apa luka emosi dalam hidupmu kira-kira penyebabnya apa gitu ya ini adalah pertanyaan-pertanyaannya saya tidak akan bacakan satu-satu karena ini ada banyak tetapi nanti Holy Game bisa print dari versi word dan kamu bisa kerjakan di rumah kamu bisa jawab dan kamu bisa akhirnya setelah nanti kamu jawab satu-satu pertanyaan ini Holy Game kamu bisa berdoa kepada Tuhan apa saja yang perlu Tuhan sikapkan apa saja yang perlu kamu ketahui supaya nantinya semua bisa terbuka dan kamu bisa mencek dirimu sendiri ini ada banyak ya ada 15 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan ini cukup dalam sehingga tidak bisa dikerjakan di kelompok kecil di persekutuan harus dikerjakan sendiri-sendiri dan kalau memang ada orang yang kamu bisa percaya safe person kamu bisa tunjukkan hasilnya kepadanya sehingga kamu pun bisa ditolong di dalam proses pemulihan luka emosi Holy Game kita akan masuk ke dalam quote penantian akan janji Tuhan bukan hanya untuk melatih kesabaran tetapi untuk memproses sampai kita memiliki karakter yang Tuhan maksudkan karakter card saya ambil dari judulnya menantikan waktunya Tuhan waiting for God's time mempercayai pengaturan Tuhan atas waktu-waktu di hidupku mempercayai pengaturan Tuhan atas masa depanku pengkotbah 3 ayat 1 untuk segala sesuatu ada masanya untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya aku mempercayakan hidupku pada pengaturan waktu Tuhan karena Tuhan tahu yang terbaik amin God bless you Holy Gain terima kasih kita akan berdoa penutup saya akan berdoa untuk kita semua terima kasih Tuhan Yesus untuk materi yang sudah disampaikan kami berdoa Tuhan kami boleh menjadi generasi yang menantikan waktu Tuhan untuk kehidupan kami secara pribadi dengan mengikatkan diri kami kepada Tuhan seperti tali yang diikat terjalin dengan erat dengan kuat ketika kami mengikatkan diri kepada Tuhan maka kehidupan kami pun akan semakin kuat di dalam Tuhan maka ketika ada badai kehidupan kami tidak menjadi jatuh kami tidak akan menjadi down tetapi kami bahkan bisa terbang semakin tinggi bersama-sama dengan Tuhan seperti burung raja wali Tuhan kami bersyukur untuk apa yang sudah kami pelajari bersama-sama pada hari ini dan juga minggu yang lalu kami berdoa Tuhan agar kami boleh menjadi generasi yang dipulihkan dari luka-luka emosi kami berdoa seperti Sarah yang dipulihkan oleh Tuhan sendiri dan akhirnya menjadi Sarah seorang perempuan yang terhormat seorang perempuan yang mulia yang bahkan dipakai Tuhan untuk mengenapi janji Tuhan yang besar yang luar biasa kami rindu Tuhan untuk hidup kami pun dipakai oleh Tuhan oleh karenanya kami mau dipulihkan kami mau diproses Tuhan dari luka-luka emosi yang mungkin telah lama ada di dalam kehidupan kami tapi kami tidak menyadarinya atau mungkin kami menyadarinya tapi kami tidak mengerti bagaimana kami harus memprosesnya ketika kami sudah belajar pada malam hari ini Tuhan engkau lah yang menolong kami kami mau dipulihkan kami mau diproses kami mau disembuhkan Tuhan dari semua luka-luka emosi kami mau melepaskan pengampunan apabila ada orang yang pernah menyakiti kami karena kami rindu untuk Tuhan pakai lebih lagi Tuhan karena Tuhan tidak bisa memakai orang yang masih terikat dengan trauma masa lalu masih terikat dengan luka-luka dan tidak mau dipulihkan kami mau diproses Tuhan walaupun mungkin luka itu belum sembuh 100% kami tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami kami tahu Tuhan tidak akan pernah gagal mengenapi apa yang sudah kau rancangkan atas kehidupan kami oleh karenanya Tuhan terus kerjakan pemulihanmu terus kerjakan karyamu yang ajadi dalam setiap kehidupan anak-anakmu Tuhan setiap generasi muda yang mendengarkan pengajaran ini mendengarkan materi ini Tuhan jaga setiap mereka Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus kerjakan pemulihanmu atas kehidupan mereka satu persatu dimanapun berada pada saat ini hamba berdoa Tuhan engkau yang menjamah engkau yang memeluk mereka Tuhan dimanapun mereka berada mungkin ada luka yang telah selama ini mengikat mereka dan bahkan membawa mereka tidak bisa move on bahkan tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan bahkan mungkin mengalami depresi Tuhan bahkan mungkin mengalami stres yang berkepanjangan bahkan mungkin ada yang sudah menuju kepada gangguan mental Tuhan engkau sanggup melakukan mujizatmu bagi mereka seperti engkau mendatangkan Sarah dan memulihkan dia secara pribadi Tuhan datang datangilah setiap anak-anakmu yang mengalami luka emosi yang tidak bisa Tuhan keluar dari dalamnya sehingga mengalami bertumpuk-tumpuk dan bahkan semakin parah Tuhan lepaskan mereka semua daripadanya Tuhan bebaskan merdekakan Tuhan di dalam nama Yesus pulihkan dengan anugerah dan kasih setiamu pertemukan dengan orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan safe person yang bisa menolong mereka untuk berubah dan dipulihkan disembuhkan di dalam nama Yesus terima kasih Tuhan terima kasih Bapak bersyukur untuk setiap apa yang sedang telah Tuhan sampaikan hamba telah selesai Tuhan tetapi engkau tidak pernah selesai dalam kehidupan kami Tuhan kau Allah yang tidak pernah lelah memproses kami kau Allah yang tidak pernah lelah membawa kami untuk semakin baik lagi lebih baik lagi untuk menjadi sempurna seperti Kristus kami berdoa Tuhan kerjakanlah terus karya pemulihan bagi setiap kami bagi setiap anak-anak mu dimanapun berada Tuhan dan kami percaya Tuhan engkau sanggup melakukannya di dalam kehidupan kami terima kasih Bapak di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hal hal leluya amin 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 thank you Kak Ramona baik teman-teman diumumkan bahwa yang ada pertanyaan nanti akan dibahas di grup saya akan tutup dengan paper hal hal terima kasih Terima kasih. Terima kasih.